Assalamualaikum salam sehat bro saya ingin menggunakan meter ini dan akan saya coba apakah ini presisi bila ini tidak presisi akan menjadi konten Oke kalian perhatikan ini harusnya tiga kabel tiga kabel kecil tapi hitam jilat tidak saya gunakan jadi sudah saya solder dan saya lem agar tidak tertarik yang saya gunakan kabel merah dan kabel kuning sebagai pengukur tegangan kemudian kabel besar harusnya ini hitam merah tapi saya ganti hitam-hitam jadi yang merah ini sebagai ground baru peralatan yang akan kita pasang meter saya ganti warna hitam jadi groundnya saya menggunakan hitam besar dan merah kecil Oke saya coba dahulu ini hitam besar pasal nyala saja dahulu kemudian merah kecil positif kita lihat ya sudah nyala kemudian saya coba mengukur tegangan dulu jadi merah kecil dan kuning kecil kalian gabung untuk mengukur tegangan Oke saya ukur saya menggunakan tegangan 7,4 rupanya presisi ini karena ini satu dibelakang koma saya coba naikkan tegangannya 11,8 benar 11,8 Oke tegangannya presisi kemudian arusnya ini kabel merah besar bro saya beri beban kecil saja saya rakit dahulu Oke saya coba arus kecil saja kalian perhatikan disini 1,9 tentu tidak terbaca karena ini minimum 20 miliampere nanti bila kalian bingung akan saya gambar saya akan coba dahulu ini 200 miliampere saya coba naikkan tegangannya kalian lihat sudah 73 miliampere belum terbaca Hai arusnya sudah Hai saya cari dahulu settingannya Hai arus oke 60 50 seperti ini ini tidak lebih tidak bisa lebih besar lagi di belakang bisa lebih kecil jadi yang bikin masalah tuh seperti ini pengukuran arus tidak bisa kita set sesuai ini ini 60 itu 79 miliampere Oke ini bisa jadi konten Hai saya lihat dahulu skematiknya pahamnya Bro walaupun kita set maksimum 50 miliampere sedangkan harusnya 80 miliampere Oke ini pengatur potensi pengatur potensial pengatur arus kemudian ini yang nilainya 822 ini yang akan saya coba paralel Hai ke saya coba dahulu saya paralel dengan 47 kilo Oke awalnya yang saya pengen ganti menggunakan resistor resistor Hai gagal karena terlalu besar jadi display-nya belum diberi arus sudah keluar jadi saya menggunakan potensiometer 10 kilo saja nanti akan saya jelaskan secara lengkap kayak kita coba dahulu oke saya menggunakan beban ini saja nanti akan saya gambar cara hubungan ini pengukur arus 10 ampere ini negatif saya coba beri beban ini sudah saya set tadi sudah saya coba kalian lihat 42 jadi persis jadi ini kalau masih kurang kalian set saja jadi dua-duanya bisa diset ini tujuan saya memberi potensiometer disini bisa dipengatur arus bisa nanti akan saya jelaskan Oke saya coba double terbaca 7978 Hai apakah ini presisi atau belum tergantung kesimpulan kalian saya coba perbesar coba tegangan kalian lihat 4241 jadi ini masih bisa diset Bro bagaimana rangkaian dan skematik lengkapnya oke ini skematik yang barusan saya coba ini power supply-nya meternya ini tiga kabel kecil dua kabel besar jadi yang saya coba skematika seperti ini kemudian spesifikasi ini yang menurut saya sebetulnya salah minimum resolusi sepertinya bukan 0,01 ampere nanti di akhir video akan saya tunjukkan oke meter seperti ini memang kelemahannya khusus pengukuran arus jadi kita lihat kenapa dia tidak bisa mengukur settingannya tidak bisa diperbesar lihat skematiknya ini nanti webnya akan saya beritahu di deskripsi video oke yang kalian perhatikan untuk mengukur tegangan rangkaiannya simple jadi mudah sekali bila dalam pengukur tegangan bila tidak bisa diset kalian bisa rubah-rubah nilainya bila kurang kecil kalian perbesar resistornya bila kurang besar maka resistor yang seri ini kalian perkecil oke kita ke yang ke pengukuran arus ini pengukuran arus kalian lihat ditambahkan op-amp karena tegangan pada air sun yang digunakan sebagai pengukur arus nilainya kecil sekali ini menurut yang saya dapat nilainya 0,01 ohm rangkaiannya seperti ini kalian perhatikan ini yang dibaca ke microcontroller karena settingan meternya kurang besar maka R8K2 ini bisa kalian perkecil atau nilai RV ini 20 kg meternya potensiometernya 20 kg atau ini kalian perbesar tinggal kalian pilih yang mana tapi yang akan saya coba yang ini saja jadi R8K2 ini saya ganti dengan potensiometernya 10 kg agar kita bisa mengatur misalnya kurang besar kita tambah besar oh ya satu lagi kenapa air sun nilainya harus kecil agar drop tegangan yang terjadi pada saat kita mengukur arus tidak terlalu besar jadi bisa misalkan arus yang mengalir 1 ampere jadi tegangannya sekitar 0,01 dikali 1 ampere jadi sebesar 0,01 ohm kemudian ada rangkaian seri di VCC 3,3 volt tujuannya tegangan yang kecil ini akan diperbesar kira-kira 5 kalinya kemudian karena tegangan mengukur arus dibutuhkan sekitar 33 mili volt per resolusi nanti akan saya terangkan jadi harus diberi penguat seperti ini dan ini rumusnya rangkaian ini oke rangkaiannya tadi seperti ini kalian lihat rumusnya jadi VIN yang kecil ini yang tadi misalkan 1 ampere hanya 5 mili ampere hanya 5 mili volt maka diperkuat dengan rumus 1 plus G2 dibagi R1 jadi Vout sama dengan 1 plus R2 dibagi R1 dikali VIN paham ya bro jadi ini rumus dasarnya oke kemudian ini akan saya tunjukkan bahwa nilai R sun disini dari salah satu web nilainya 0,01 ohm kalian perhatikan kemudian ini potensi pengatur arus dan R yang akan saya lepas disini ini aslinya 8K2 jadi saya lepas menggunakan potensiometer paham ya bro yang saya lepas yang ini oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati